Meski bertemakan layang-layang, lomba yang digelar oleh Polres Blora ini berbeda dari biasanya. Bukan hanya keindahan kreasi layang-layang saja yang dilombakan, namun juga para peserta diaduk ke tangkasannya untuk memutuskan layang-layang milik lawannya. Meski tidak memiliki garis pandai dengan nempasan angin kencang, Kabupaten Blora tetap bisa menggelar lomba layang-layang. Bukan memamerkan aneka kreativitas layang-layang, lomba layang-layang ini merupakan aduk ketangkasan untuk memutuskan tali layangan lawan. Bertempat di lapangan Bayangkara, Kelurangan Kauman Tengah Blora, ratusan peserta sibuk peramupiran di layangannya. Bukan hanya orang dewasa saja, tampak anak-anak juga tertarik untuk beraduk dalam lomba ketangkasan tersebut. Ketajaman benang yang sudah diolah atau yang biasa disebut dengan gelasan menjadi syarat mutlak bagi para peserta lomba layangan tarik ini. Tidak cukup hanya bisa menerbangkan layang-layang, kemampuan mengendalikan layang-layang juga sangat diperlukan. Dalam lomba yang digagas oleh Polres Blora dalam rangka peringatan dari Bayangkara, menggunakan sistem dua kali menang. Bertujuan untuk kembali mengenalkan kembali permainan tradisional kepada anak-anak. Pesertanya pun lomba bahkan datang dari luar kota. Dari luar kota, dari Semarang ada, dari Bucu Negoro juga ada. Harapan ini lomba layang-layang ini sistemnya dengan putus. Siapa yang menang dalam hati yang tidak putus itulah dianggap pemenangnya. Tak kurang dari 170 peserta dari berbagai daerah turut pemeriakan lomba layangan tarik. Diharapkan lomba ini dapat menyebabkan virus asiknya bermain layang-layang, sekaligus dapat menurunkan ketergantungan generasi muda akan bermain gadget. Sesuantau Saputra menaporkan untuk NET.